Ketika gadis cantik yang menjadi murid pendiam, mampu membongkar rahasia kelam di sekolahnya. Kecurigaannya bermula saat ia menemukan seorang siswa tak bernyawa di depan halaman sekolah. Namun kejadian tersebut justru ditutupi pihak sekolah karena dianggap sebagai bundir akibat tekanan belajar. Dari sebuah surat anonim, gadis bernama Seo Yun merasa harus mengukap kematian teman satu kelasnya karena curiga didalangi oleh seorang siswa yang paling berkuasa di sekolah. Akankah ia mampu mengukap kasus tersebut sekalipun harus melawan pejabat dalam sebuah sidang sekolah? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah SMA yang cukup terkenal di Korea. Seo Wu adalah siswa misterius karena sajam pelajaran sekolah yang meninggalkan kelas tanpa alasan. Beberapa saat kemudian, sajam istirahat, teman-temannya dikejutkan dengan suara pecahan kaca yang diyakini berasal dari ruangan lab. Mereka segera menuju ke sumber suara dan mendapati Seo Wu sedang berkelahi dengan Wu Hyuk, anak dari pejabat sekolah. Terlihat Wu Hyuk sangat marah dan memendam kebencian pada Seo Wu dengan alasan yang belum diketahui. Beberapa saat kemudian, para guru datang dan berusaha melerai kedua siswa. Seo Wu dipanggil dan ditemui oleh Tuan Kyung Mung Han, yakni pejabat hukum perusahaan Jongguk. Ia meminta Seo Wu untuk berhenti bermusuhan dengan Wu Hyuk karena itu bisa mengakibatkan hal yang berbahaya bagi dirinya maupun keluarganya. Tuan Han meminta Seo Wu untuk pindah ke SMA yang sama bagusnya dengan SMA Jongguk, namun Seo Wu menolaknya. Kasus perkelahian itu pun menjadi perbincangan di sekolah. Seorang guru mencoba untuk mengusut kasus tersebut, namun tak ada murid yang berani bersaksi karena ketakutan dan tak mau ikut campur. Begitu juga dengan ketua kelas yang bernama Seo Yun, meskipun ia melihat langsung perkelahian itu. Seo Won yang mengetahui hal tersebut pun sangat kecewa pada Seo Yun, karena Seo Yun sama saja dengan siswa lain yang menutupi kebenaran. Sidang oleh Dewan Pelindungan Kekerasan Sekolah pun digelar, namun Seo Wu tidak menghadirinya. Mereka pun mengira Seo Wu akan menyerah dan pindah sekolah. Dugaan itu pun benar adanya, Seo Wu terlihat bergegas ke kelas mengambil barang-barangnya di loker, lalu pergi. Dengan raut kekecewaan, Seo Wu menatap teman-temannya di kelasnya karena ia merasa tak ada satupun dari mereka yang membantu untuk mendapatkan keadilan. Dua minggu kemudian, tak ada kabar dari Seo Wu dan kasus perkelahian itu pun dianggap tak pernah terjadi. Hingga suatu pagi bersalju, Seo Wu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di halaman sekolah. Siswa yang pertama kali menemukan mayatnya adalah Jun Yong. Ia sangat terkejut melihat penemuan mayat hingga nyaris pingsan. Di waktu yang bersamaan, Seo Yeon juga baru saja tiba di sekolah. Ia langsung menghubungi ambulan dan pihak polisi. Berita itu pun mulai tersebar dan membuat para orang tua menjadi tak tenang dan mulai menelpon pihak sekolah. Sementara itu, kepala sekolah justru sangat marah pada sekuriti karena lalai menjaga sekolah dari tindakan bundir seorang murid. Detektif mulai menginterogasi Jun Yong dan Seo Yeon sebagai orang yang menemukan mayat Seo Wu. Namun saat diinterogasi mulai mendalam, seorang guru terlihat menghentikannya. Keadaan sekolah pun menjadi kacau. Orang tua murid berbondong-bondong menyusul anaknya karena merasa khawatir. Berbeda dengan Jun Yong yang tidak dijemput karena memiliki keluarga yang tidak akur. Di lain sisi ada seorang siswi bernama Yuri yang mengaku pada seorang temannya jika ia melihat Seo Wu tidak bundir, melainkan dihabisi oleh seseorang. Detektif ternyata mengikuti pembahasan tentang kematian Seo Wu di media sosial yang berakhir dengan interogasi kepada Wohyuk di kantor polisi. Karena dua minggu yang lalu, Seo Wu dan Wohyuk sempat bersitegang. Kesokan harinya, ayah Wohyuk menemui sang detektif agar segera menutup kasus itu. Ia berdalih jika Wohyuk tidak ada hubungannya dengan semua ini. Detektif tak bisa berkutih karena ia takut dipecat. Lagi-lagi, uang dan kekuasaanlah yang menang. Wohyuk pun akhirnya keluar dari kantor polisi tanpa perlu bersusah payah. Hari pun berganti untuk memperingati kematian Seo Wu. Sekolahnya mengadakan pertunjukan musik sebagai persembahan terakhir. Di atas panggung ada seorang siswa bernama Ji Hun yang diidolakan banyak siswi karena ketampanannya. Namun Ji Hun justru membayangkan saat-saat indahnya bersama Seo Wu saat mereka bermain musik atau bersepeda bersama. Ji Hun adalah teman baik Seo Wu yang sampai saat ini masih merasa kehilangan temannya itu. Saat pementasan musik terlangsung, Jun Yong yang masih terlihat trauma dengan penemuan mayat justru meninggalkan aula. Seo Yun penasaran dan mengechat Jun Yong namun tak kunjung ada balasan. Jun Yong justru memposting sebuah foto di gedung dengan menuliskan kalimat selamat tinggal. Seo Yun curiga dan segera berlari mengejar Jun Yong. Dengan tergesa-gesa, ia menuju ke ruptop gedung dan berharap Jun Yong tidak akan mengakhir hidup. Setibanya di sana, Seo Yun mendapati Jun Yong terduduk sembari menangis. Ia pun lega karena niatan bundir Jun Yong berhasil diurungkan. Keesokan harinya, sekurit yang baru saja dipecat akan meninggalkan sekolah. Karena kesal, ia menendang dinding dan menemukan surat yang sebenarnya ditujukan oleh kepala sekolah. Suatu ketika di dalam bus, juri dan corong berniat untuk mengirim surat tentang kematian Seo Woo yang dirasa janggal. Setibanya di rumah Seo Yun, mereka meletakkan surat tersebut dan memencet bel agar membuat Seo Yun keluar dan mengambilnya. Begitu mendapati surat tersebut, Seo Yun sangat terkejut membaca isinya. Namun, orang tuanya berusaha menenangkan Seo Yun dan memintanya untuk tidak memikirkan hal itu. Seo Yun sejenak merasa aneh mengapa hanya ia yang dikirimi surat tersebut. Padahal seharusnya surat itu ditujukan pada pihak kepolisian. Ia lantas mendiskusikan hal ini kepada ayahnya yang seorang detektif. Seo Yun berasumsi jika ia diminta untuk membantu mengusut kasus dan itulah mengapa ia mendapatkan surat itu. Kesokan harinya, Seo Yun dan ayahnya menemui kepala sekolah. Mereka berkata juga menerima surat anonim yang menyangkut kematian Seo Woo. Hal itu pun membuat kepala sekolah mengadakan konseling pada semua siswa untuk mendapatkan berbagai informasi. Ia pun bekerja sama dengan seorang detektif perempuan. Satu persatu dari siswa diajaknya berbincang. Tiba saat juri diberi pertanyaan, tampak juri menyembunyikan sesuatu. Ketika pulang dari sekolah, juri diganggu oleh Wahyuk. Wahyuk tampak membenci yuri karena sepertinya yuri tahu akan banyak hal tentang kematian Seo Woo. Saat itu juga seorang pria membantunya merapikan buku-buku juri yang berantakan. Pria itu memberikan kartu nama karena ternyata ia adalah seorang reporter berita yang ingin mengulik informasi dari juri. Saat menyajikan kopi pada detektif wanita itu, Soyeon tak sengaja melihat catatan yang menyebut jika juri dan corong adalah orang yang patut untuk ditemui. Soyeon lantas mengajak keduanya untuk bertemu. Juri justru sangat ketus kepada Soyeon yang saat itu menanyakan adakah hubungan antara juri dan kematian Seo Woo. Juri mengajak corong pergi karena menganggap perbincangan itu membuatnya terpojok. Merasa terancam, akhirnya juri menghubungi Park Hyun-min yang tak lain adalah seorang reporter yang sebelumnya ia temui. Juri bersedia untuk menjadi narasumber dengan syarat suaranya harus disamarkan. Saat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Soyeon baru mengetahui sebuah fakta. Jika Woo-hyuk ternyata pernah membuli juri dengan meludah dan melakukan cyberbullying padanya hingga juri tak mau menggunakan medsos lagi. Reporter Park Hyun-min mulai melakukan rencananya dengan mewawancarai kepala SMA Jong-guk. Ternyata ia berhasil memocokkan kepala sekolah dengan membawa surat tuduhan yang awalnya dibuang olehnya. Hal itu pun membuat kepala sekolah kian tersedut dan mulai mencari faktanya. Akhirnya berita kematian Seo Woo tersebar luas berkat reporter itu. Wah-hyuk juga mulai resah dengan adanya surat tuduhan yang sudah tersebar. Bahkan berita mengenai Wah-hyuk yang suka mencari masalah di sekolah juga mulai terdengar. Semua pihak merasa geram kecuali juri yang justru merasa puas karena ia memang sangat membenci Wah-hyuk. Di saat yang bersamaan, Corong menemui juri karena sangat takut akan pertanggung jawaban dari surat yang mereka buat. Ia menangis terseduh karena sangat khawatir dan meminta juri untuk melapor pada polisi. Jika mereka lah yang memang membuat surat. Namun juri enggan melakukannya sembari mementak Corong. Merasa sakit hati dengan perkataan juri, Corong berlari dengan kencang. Hingga di perempatan jalan, sebuah truk melaju dan menabraknya. Di sekolah, semua siswa menatap Wah-hyuk dengan tajam dan menganggapnya sebagai pembunuh. Ia pun merasa sangat emosi. Di waktu yang bersamaan, para orang tua murid meminta keadilan dengan mengeluarkan Wah-hyuk dari sekolahnya. Namun detektif berusaha membelah dan membeberkan bukti jika kematian Seo Woo karena gagar otak. Mendengar kabar jika Corong mengalami koma akibat kecelakaan, Seo Yeon menemui juri dan langsung menuduhnya telah menulis surat tuduhan itu. Namun dengan alibi juri, ia justru membuat Seo Yeon merasa bersalah karena mengabaikan surat yang dikirimnya bersama Corong. Ia membuat cerita jika Corong melompat dan menabrakkan diri pada truk karena frustasi diabaikan oleh Seo Yeon. Reporter Hyun Min melakukan pertemuan dengan pihak kuasa hukum Yayasan Jonggok milik keluarga Wah-hyuk. Ia diminta untuk menyebutkan siapakah informan yang memberikan surat tuduhan itu. Namun reporter menolaknya, pihak kuasa hukum justru mengancam akan terkena masalah. Sementara itu di sekolah, juri disudutkan oleh beberapa siswi. Mereka tak percaya jika Corong yang menulis surat itu. Juri merasa sesak nafas setelah diberi perlakuan kasar oleh teman-temannya. Seo Yeon yang melihatnya pun segera menolong juri. Setelahnya, juri pun diizinkan tidak berangkat sekolah untuk beberapa hari karena sakit. Saat sedang berjalan, Seo Yeon ditemui oleh reporter Hyun Min dan mengajaknya berbincang. Ia memberikan nasihat pada Seo Yeon untuk tetap fokus pada fakta yakni penyebab sewa meninggal. Reporter mengaku jika ia ada di pihak Seo Yeon, ia tetap mau mengusut kebenarannya tanpa bantuan orang dewasa sekalipun. Ji Hun mengingat kembali kejadian satu tahun yang lalu saat ia mengadakan konser musik di rumah sakit jiwa yang ditempati oleh Seo Woo. Mereka tampak akrab satu sama lain. Mengenang hal tersebut, ia memberanikan diri menyampaikan pada ayahnya. Jika Seo Woo tidaklah bundir, melainkan dihabisi oleh seseorang. Jun Yong mengirim chat pada Seo Yeon. Ketika pesannya dibalas dengan ajakan pergi keluar, ia sangat senang dan langsung mempersiapkan diri untuk bertemu. Namun Jun Yong justru tampak kecewa karena setibanya di lokasi. Yang ada di sana tak hanya Seo Yeon namun juga ada teman-temannya. Meski awalnya merasa canggung, namun akhirnya mereka sama-sama berjanji untuk mendukung Seo Yeon apapun yang terjadi. Di lain tempat, detektif perempuan yang bernama Oh Jo Hyun mendatangi Wah Yuk dan gengnya. Ia berusaha mengintoragasi Wah Yuk, namun sayangnya mereka berkata tak ingat apapun tentang kejadian di malam itu. Saat Wah Yuk mulai bersikap kasar, detektif merasa kesal dan emosi. Wah Yuk tak memberitahu apapun terkait kejadian itu. Namun salah satu temannya memberikan informasi jika dirinya tidak bersama Wah Yuk di tanggal 25 Desember. Sementara itu pihak ahli hukum dari Yayasan berusaha untuk mendapatkan informasi mengenai pengirim surat tuduhan. Mencoba menenangkan keadaan sekolah, kepala sekolah memberikan pidato melalui layar televisi di dalam kelas. Saat itu juga, teman Seo Yeon justru berbincang dan akhirnya sang guru killer marah. Berusaha membela temannya, Seo Yeon akhirnya harus dapat pengurangan poin. Bahkan guru juga menyalahkan dirinya atas kekacauan yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Seo Yeon tak terima dan menyalahkan sekolah. Hal ini pun membuatnya harus dipaksa pergi ke kantor. Namun Seo Yeon bersikeras menolaknya. Sebagai bentuk perlawanan, murid-murid lain mengambil ponsel dan justru merekamnya. Saat marah, guru membongkar fakta jika Seo Yeon juga mendapatkan surat tuduhan. Ia menjelaskan jika ia tak ingin bersembunyi lagi dan ingin mengusut yang sebenarnya terjadi. Namun guru tersebut justru menampar dan memukul Seo Yeon. Melihat hal itu, teman-temannya beraksi dengan cara melindungi Seo Yeon dari amukan sang guru. Saat mengetahui Seo Yeon habis ditampar oleh gurunya, ibunya pun murka dan ingin melaporkan guru tersebut ke polisi. Namun Seo Yeon menolak dan terjadi cekcok di antara mereka. Saat itu, Ji Hun merasa iba dengan komentar netizen di media sosial terkait dengan video antara Seo Yeon dengan gurunya. Ji Hun memutar ulang video tersebut, terutama saat Seo Yeon mengajak semuanya untuk mencari tahu penyebab kematian So Wu. Ia pun memutuskan untuk membantu Seo Yeon mengumpulkan berbagai bukti. Keduanya mulai melakukan aksi masing-masing untuk menguak misteri. Mereka saling berbalas pesan dari waktu ke waktu dan tidak kenal lelah mengusut kasusnya. Di lain sisi, detektif Oh mendatangi rumah juri dan memberitahukan bahwa keluarga Wahyuk menutup juri karena sudah menyebarkan fitnah. Mengetahui hal itu, juri justru mengusir sang detektif. Di lain sisi, Seo Yeon mengajukan persidangan di sekolah kepada Gepsek. Meskipun awalnya ia menolak, namun akhirnya ia menyetujuinya. Karena Seo Yeon mengancam akan menyebarkan video ketika guru menamparnya. Selain itu, seorang siswa bernama Kim Bin Sok juga mendesak pihak sekolah dengan argumennya yang kuat. Walaupun disetujui, namun setidaknya harus ada 500 tanda tangan siswa dalam 3 hari agar persidangan bisa dilakukan. Mengumpulkan tanda tangan ternyata tidaklah mudah, meskipun ia sudah mengelabui teman-temannya dengan tiket dan minuman gratis. Bahkan, Seo Yeon dihujat oleh beberapa siswi. Saat itulah, Ji Hun berusaha menyadarkan Seo Yeon jika dalam persidangan harus ada pembela terdakwa dari sekolah lain. Seo Yeon menyadarinya, namun ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan tanda tangan di sekolahnya, apalagi sekolah lain. Ji Hun menawarkan bantuan, namun saat itu Seo Yeon belum bersedia. Meskipun ditolak oleh Seo Yeon, namun Ji Hun tetap mengumpulkan tanda tangan dengan cara taruhan main game di warnet. Karena menolak Ji Hun, Seo Yeon dimusuhi oleh teman-temannya, bahkan Instagramnya di blog. Ketika sedang terpuruk, Ji Hun mendatangi Seo Yeon. Saat membuka handphone Ji Hun, ia melihat bahwa Ji Hun akan mengadakan konser. Ia pikir ini kesempatan yang baik untuk mengumpulkan tanda tangan. Di lain sisi, juri sangat terpukul ketika ia mendapatkan surat dari kepolisian Korea untuk diminta keterangan sebagai saksi. Ia pun langsung emosi dan mengobrak-ngabrik barang yang ada di rumahnya. Ia menyesal saat ia menyaksikan sendiri pembunuhan itu, namun mengapa ia yang kini harus tersiksa. Sementara itu, Ji Hun mengadakan konser dan didatangi oleh banyak sekali siswi. Dari kejauhan, Seo Yeon juga diam-diam mengamati Ji Hun, bahkan semakin melangkah maju untuk menyaksikan ketampanan Ji Hun dari jarak dekat. Seusai konser, Seo Yeon justru mengatakan pada Ji Hun, ia tak akan mau berurusan lagi dengannya. Namun Ji Hun meyakinkan Seo Yeon, jika ia ingin bersungguh-sungguh mengusut kasus itu. Seo Yeon sebenarnya merasa curiga kenapa Ji Hun ingin terlibat dalam persidangan dan ingin mengusut kasus So Wu. Namun Ji Hun yang tidak mengaku mengenal Seo Wu berdali, ia tersentuh dengan kata-kata Seo Yeon sehingga ingin menjadi bahagia dari perjuangannya. Akhirnya, Seo Yeon pun menyetujuinya. Di lain sisi, ibu juri membuat video klarifikasi mengenai keadaan anaknya yang tak bisa berbicara karena syok dan alasan mental. Ia menganggap ada ketidakadilan karena Choi Woo Hyuk, sang pembunuh justru bisa berkeliaran dengan bebas. Sementara juri harus menderita seperti itu. Ia juga mengaku ditekan dari pihak kepolisian dan dirundung oleh teman-temannya di sekolah. Seo Yeon dan teman-temannya berhasil mengumpulkan 525 tanda tangan dan mengajukannya kepada kepala sekolah. Akhirnya, persidangan akan digelar. Saat ditanya guru kilar siapa yang akan menjadi guru pembimbing, ternyata banyak guru yang mengajukan seribu alasan untuk tidak terlibat. Saat akan dilaporkan, seorang guru justru mengajukan diri untuk menjadi pembimbing. Guru tersebut memberikan semangat dan pujian pada Seo Yoon dan gengnya. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatu termasuk lokasi sidang. Mereka mulai membersihkan gudang yang sangat kotor untuk jalannya persidangan. Di kamarnya, Ji Hoon bermimpi tentang Seo Woo yang sedang merobek dan mengacak-acak buku miliknya. Ketika terbangun, ia langsung minum dan mengecek handphone. Ada chat untuk pertemuan pertama persidangan sekolah SMA Jongguk. Sementara itu, pihak Yayasan berusaha untuk menggagalkan persidangan dengan cara apapun. Di pertemuan pertama, Ji Hoon meminta pada Seo Yoon untuk mempercepat persidangan. Karena semakin lama persiapannya, maka akan semakin banyak waktu lagi bagi Yayasan untuk menggagalkan usaha mereka. Ia berpikir secara efektif untuk fokus pada tiga hal saja. Yang tak lain adalah alibi Choi Woo Hyuk, hari kejadian serta motifnya melakukan pembunuhan pada Seo Woo, serta kebenaran surat dengan tuduhan yang tersebar. Saat itu juga dilakukan pembagian peran masing-masing. Seo Yoon sebagai jaksa, Ji Hoon sebagai pengacara, dan yang lain sebagai pembela. Hakimnya pun dipilih kepada Kim Min Suk. PR besar mereka adalah membawa Woo Hyuk ke persidangan. Di tempat bilyar, Jun Yeong dan teman-temannya berusaha mematamatai Woo Hyuk dan gengnya. Mereka mendapatkan informasi jika salah satu teman Woo Hyuk tidak bersamanya di hari kejadian. Di waktu yang bersamaan, Ji Hoon melipir dan tak ikut Jun Yeong dan teman-temannya. Ia justru meminta bantuan detektif Oh untuk melindungi juri. Seo Yoon bersama teman-temannya berusaha untuk menemukan juri di rumahnya. Saat ibu juri akan mengusir mereka, ia malah memperbolehkan Seo Yoon dan teman-temannya ikut masuk. Juri masih berpura-pura tak bisa berbicara. Ia berkomunikasi dengan Seo Yoon dan teman-temannya dengan cara mengetik di tablet. Mendengar jika kedua temannya tak bisa menahan emosi, Seo Yoon meminta mereka untuk pergi dan membiarkannya berkomunikasi dengan juri sendiri. Juri menyetujui menjadi saksi di persidangan, namun dengan syarat, Seo Yoon keluar dari sidang tersebut. Hal ini membuat Seo Yoon marah besar dan menyebut, dulu Seo Yoon mau berteman dengannya hanya karena kasihan. Hal ini memicu juri untuk mengunggah video klarifikasi yang dibuatnya bersama sang ibu. Video klarifikasi ibu juri pun akhirnya viral. Semua orang menjadi ketar-ketir, mulai dari pihak kepolisian, Seo Yoon dan teman-temannya hingga sang reporter. Saat itu, reporter langsung menemui Seo Yoon dan teman-temannya. Mereka pun membuat kesepakatan untuk memberitakan persidangan sekolah, sehingga pihak SMA Jungguk tak bisa membatalkannya. Saat mereka merayakan keberhasilan ini dengan makan-makan, Ji Hoon justru menemui Wahyuk dan menawarkan menjadi pengacara pembelanya. Tak terpengaruh, Wahyuk justru menampar Ji Hoon sembari berkata akan menghabisinya di lain waktu. Di lain sisi ayah Wahyuk murka pada istrinya, karena sembarangan menuntut juri sampai ia membuat video klarifikasi. Ia juga sangat marah pada anaknya karena sudah membuat keributan sebesar ini. Karena hal tersebut, Wahyuk pergi ke warnet seorang niri. Namun saat itu juga terjadi kebakaran di rumahnya yang disebabkan secara sengaja oleh seseorang. Padahal di dalamnya masih ada sang nenek dan akhirnya neneknya tewas. Hal itu membuat Wahyuk sangat marah dan mendatangi rumah juri, sembari menendang-nendang gerbang rumahnya. Mendapat kabar ini, Seo Yoon dan teman-temannya segera datang. Saat Wahyuk akan melempar Seo Yoon dengan ember, Ji Hyun datang dan menggagalkan aksinya. Namun saat itu, ibu juri keluar dan menyeramkan air pada tubuh Seo Yoon. Ibu juri menyalahkan Seo Yoon. Namun ia justru meminta maaf tanpa perlawanan. Seo Yoon merasa terpukul dan menangis orang diri di tangga sekolah. Ketika itu, akun bernama Penjaga Jongguk memberikan hiburan. Begitu juga Jon Yong yang datang menghiburnya. Lalu disusul oleh teman-temannya yang setia. Saat akan beranjak pulang, Ji Hyun mendapati Wahyuk sedang menunggu di tempat parkir. Ia setuju untuk datang ke persidangan sebagai terdakwa. Namun Seo Yoon tak semudah itu percaya pada Wahyuk. Mereka kemudian berdebat di ruangan rapat. Sampai tiba-tiba, Seo Yoon dipanggil ke ruang guru. Ternyata di sana sudah ada kakak Seo Woo. Dan ia mengatakan, jika Seo Woo tidak telah bundir, ia juga memberikan sebuah bukti pada Seo Yoon. Wahyuk menemui Ji Hyun di depan sebuah minimarket. Wahyuk meminta Ji Hyun menegak alkohol untuk memastikan ia tidak berbohong ketika mabuk. Setibanya di rumah, ia langsung mengguyur tubuh menggunakan air. Seketika ia teringat dengan masa kecilnya, yang mana ia menyaksikan ayahnya melakukan penyiksaan terhadap ibunya. Hal itu membuat Ji Hyun tampak frustasi. Rupanya ayah yang tinggal bersamanya saat ini, bukanlah ayah kandung, melainkan ayah angkatnya. Sementara itu, Seo Yeon telat bangun pagi dan harus terburu-buru berangkat bersama Jun Young naik sepeda. Karena kepedulian Jun Young, Seo Yeon mulai merasakan nyaman bersamanya. Persiapan persidangan terus dilakukan. Tim Seo Yeon sedang melakukan seleksi untuk pemilihan juri sidang. Tim merasa kesal karena ada Back Harry yang merupakan pasangan dari Choi Wahyuk sejak SMP. Ia mendaftar menjadi juri dan memaksa untuk jadi juri tanpa harus diwawancarai. Setelah dirundingkan, Back Harry diterima dengan alasan pihak yang pro dan kontra akan seimbang. Ketika juri berada di rumah sakit untuk menjalani pengobatan, semua orang mengenalinya dan bersikap cukup aneh. Hal ini sangat mengganggu ibunya sehingga ia menawarkan untuk pindah sekolah atau pindah ke lokasi yang baru. Ternyata juri justru semakin marah karena ia merasa tidak melakukan kesalahan. Saat sedang mempersiapkan sidang sekolah, ia mendapatkan pesan jika pihak sekolah mengirimkan korespondensi kepada ibu teman-teman Seo Yoon. Semua anggota tim langsung bergegas mengambil ponsel ibunya, termasuk juga Jun Yeong. Ibunya langsung emosi mengetahui ia terlibat dalam sidang sekolah. Saat itu juga, Jun Yeong berani memberikan perlawanan semari berkata jika ia sangat membenci ibunya. Jun Yeong akhirnya keluar dari rumah. Saat Ji Hun masuk ke base camp mereka, ia mendapati Jun Yeong tidur di sana. Akhirnya, Ji Hun mengajaknya untuk bermalam di rumahnya dan ia pun setuju. Di malam harinya, tim persidangan saling bertukar kabar. Ada yang aman, ada juga yang diusir dari rumahnya. Saat menginap, Ji Hun dan Jun Yeong saling bertukar pikiran. Ternyata, Jun Yeong bersedia menjadi pembela Wahyuk karena ia merasa Lee Soo Woo baik-baik saja dan damai. Ia bahkan melihat seorang pria pada saat kejadian. Dan ternyata, pria yang dimaksud oleh Jun Yeong adalah Ji Hun. Hari persidangan pun tiba. Tim menata ruangan sesuai dengan konsep. Namun sayangnya, juri tak bisa hadir karena korespondensi yang dikirim oleh sekolah. Mengetahui hal tersebut, Ji Hun tak menyerah dan meyakinkan bahwa Sidang harus berjalan sesuai rencana. Sidang pun akhirnya digelar. Sudah banyak orang yang akan menyaksikannya. Beberapa anak pun mulai merasa gugup. Terlihat sedikit kekisruhan sebelum Sidang dimulai karena ada beberapa orang tua murid yang mengganggu proses persidangan. Bahkan Ibu Kim Min Sok, Sang Hakim juga ikut menentangnya. Namun, bisa segera dihentikan setelah ia dikeluarkan dari ruangan. Choi Wahyuk masuk ke ruang Sidang. Hal ini pun memicu banyak siswa untuk menyaksikan Sidang tersebut. Go Seiyun sebagai Jaksa memberikan pernyataan dan runtutan kejadian yang memberatkan Wahyuk. Setelahnya, pengacara yang tak lain adalah Ji Hun berusaha membela Wahyuk jika surat dakuan itu bukanlah bukti jika Wahyuk adalah pembunuh. Selanjutnya, saatnya saksi yang memberikan pernyataan. Kali ini saksinya adalah Detektif Oh. Ia menyebut, jika penyebab So Wu meninggal bukanlah bundir berdasarkan keterangan ahli medis. Di waktu yang bersamaan, ayah Seo Yun mendapatkan telpon dan informasi jika ada bukti kebakaran di rumah Wahyuk yang dilakukan secara disengaja. Jaksa berusaha memutar balikan fakta sehingga saksi menyebut bahwa tetap ada 1% kemungkinan terjadi hal sebaliknya. Seo Yun pun menampilkan bukti berupa tiket bioskop di tanggal kejadian. Jika So Wu berencana bundir, kenapa ia justru membeli tiket untuk nonton bioskop dengan kakaknya. Hal ini menimbulkan pertentangan antara Jaksa dan sang pengacara. Saat itu juga Hakim berunding di belakang persidangan dengan para tim. Terjadi perdebatan lagi dan Jaksa akhirnya meminta saksi baru untuk dihadirkan. Hakim pun menyetujuinya. Jaksa rupanya menghadirkan kakak So Wu yang memberikan pernyataan jika So Wu dibunuh dan tak ada rencana untuk bundir. Pengacara tak tinggal diam. Ia menginterogasi kakak So Wu hingga ia pun mengaku jika antara dia dan adiknya memang tidak terlalu dekat. Ji Hun memutar balikan fakta jika tiket bioskop itu justru menjadi bukti bahwa itu adalah tanda adanya upaya bundir karena So Wu bukanlah orang yang mudah bergaul dengan orang lain. Namun terkuak fakta baru jika So Wu adalah orang yang memprovokasi orang lain yang justru bisa berpotensi untuk menghabisi seseorang. Inilah yang membuat ia tidak dekat dengan saudaranya. setelahnya sidang pun diistirahatkan. Ketika istirahat reporter mendatangi detektif Oh dan mulai mencurigai Ji Hun ia adalah anak dari tim hukum Yayasan tapi malah berpartisipasi dalam sidang dan melawan ayahnya sendiri. Persidangan pun dimulai saat ini Wo Hyuk lah yang menjadi saksi. Perkelahian di lab science ternyata dipicu oleh So Wu. Kenyataannya ia menyebut jika Wo Hyuk adalah pecundang. namun yang disebutkan oleh Wo Hyuk adalah karena So Wu menatapnya dan akhirnya terjadi perkelahian. Jaksa menekan Wo Hyuk dengan menyuruhnya untuk menyebutkan alibi. Wo Hyuk menyebut saat kejadian ia sedang minum dengan dua sahabatnya. Saat itu juga Jaksa meminta Kim Dong Yun untuk menjadi saksi. Setelah perdebatan itu akhirnya Hakim menyetujuinya. Ketika ditanya bukti bahwa ia bersama dengan Wo Hyuk di saat kejadian ia justru menjawab jika dirinya tak bersama dengan Wo Hyuk di malam itu. Kim Dong Yun mengaku tidak bersama dengan Choi Wo Hyuk pada saat kejadian. Ia lalu menuduhnya memiliki alibi palsu dan berbohong pada persidangan. Ia juga menyebut jika Wo Hyuk menyuruhnya untuk tutup mulut. Wo Hyuk langsung emosi dan berusaha untuk menyerang Kim Dong Yun. Perkelahian pun dilerai oleh para penonton. Hakim menghentikan persidangan untuk sementara waktu. Beberapa saat kemudian persidangan dilanjutkan kembali. Jaksa memberikan keterangan lagi yang semakin menyudutkan terdakwa. Setelahnya pengacara menginterogasi Jaksa apa yang membuat ia begitu yakin jika Wo Hyuk menghabisi So Wu. Jaksa menjawab jika surat tuduhan itu adalah penyebabnya. Pendapat itu pun terbantahkan karena pada surat tuduhan menyebut jika pada saat kejadian ada Choi Wo Hyuk Lee Song Min dan Kim Dong Hyun di lokasi kejadian. Padahal pengakuan dari Kim Dong Hyun ia tidak bersama dengan kedua temannya itu. Hal ini melemahkan pendapat dari Jaksa. Akhirnya pernyataan tentang alibi palsu terdakwa ditarik dan persidangan itu pun diakhiri. Perdebatan di sidang membuat kubu para pria dan wanita semakin bermusuhan. Di saat polemik itu terjadi juri mendatangi So Yoon dan bersedia memberikan kesaksian dengan syarat merahsiakan hal tersebut. Juri meyakinkan So Yoon untuk tetap percaya padanya. Ia juga mengaku jika ia sendiri yang melihat pembunuhan tersebut bukan Pak Chorong. Melihat respon So Yoon yang meragukannya ia pun menjadi emosi dan meninggalkan ruangan. Ketika berusaha mengejar juri So Yoon bertemu dengan Jun Yong dan saling berbincang. Ia ternyata tidak sepenuhnya percaya pada surat tuduhan itu meskipun ia merasa ada di sisi yang akan kalah namun ia ingin tahu kebenaran mengenai kasus ini. Berita tentang persidangan juga semakin menjadi buah bibir di kalangan warga sekolah. So Yoon semakin galau antara mempercaya fakta persidangan atau mempercaya juri. Di meja makan keluarga So Yoon juga membahasnya ayah So Yoon terlihat menyembunyikan sebuah fakta mengenai kasus ini. Di lain sisi reporter menemukan fakta jika Lee Sun Wo adalah pemilik akun penjaga Song Guk. Meskipun telah meninggal akun tersebut masih aktif namun titik poinnya kini berubah sehingga ada seseorang yang meneruskannya yang disinyalir adalah teman dekat So Wu. Saat Wo Yoon kabur setelah dihajar oleh ayahnya ternyata di depan rumahnya sudah ada Ji Hun dia mengajaknya ke sebuah taman dan mendesak Wo Yoon untuk mengakui alibinya. Ternyata memang Kim Dong Yun tidak bersamanya di saat kejadian ia mengaku sedang mabuk berat di waktu kejadian dan melihat keberadaan seseorang. Sementara itu Kim Dong Yun datang ke base camp So Yoon ia menyebutkan suatu alibi jika saat kejadian ia ada di sebuah bar namun sayangnya Dong Yun tak memiliki bukti tersebut sehingga So Yoon dan dua temannya harus mencari foto pada tanggal kejadian di medsos bar tersebut. Akhirnya ia mendapatkannya setelah meneliti foto satu per satu namun saat diajak untuk memberikan kesaksian lagi Dong Yun menolak. Saat akan pergi ada Lee Song Min yang memergokinya. Mereka berdebat mengapa Dong Yun mengkhianati Wo Yoon dan akhirnya terjadi berkelahian hingga Dong Yun jatuh dari tangga dan terluka parah. Lee Song Min pun berlari menjauh namun ia tampak sangat ketakutan. Kejadian itu pun membuat kepala sekolah sangat murka. Peristiwa itu menimbulkan reaksi yang cukup buruk dalam persidangan. Tim So Yun merasa terpojok dan sempat ragu untuk meneruskan persidangan. Saat itu Ji Hun mengaku kebohongannya. Ia sebenarnya sudah mengetahui alibi Wahyuk palsu namun tetap membiarkannya. So Yun sangat marah pada Ji Hun padahal sebenarnya Ji Hun hanya berusaha memprovokasi So Yun agar tetap melanjutkan persidangan. Adanya kejadian ini justru membuat So Yun ingin membuktikan bahwa ia adalah jaksa sesungguhnya dan berusaha mempercayai kesaksian juri. Sementara So Yun dan dua sahabatnya meminta akses pada guru untuk masuk ke rooftop meskipun awalnya ditentang tapi akhirnya mereka diizinkan dengan syarat harus ditemani. Mereka sedang berusaha untuk melakukan konfirmasi kejadian berdasarkan kesaksian dari juri. Untuk membuktikan bunyi aneh yang terdengar oleh juri pada surat tersebut So Yun pun naik ke pinggiran atap meskipun menegangkan dan menakutkan namun akhirnya terbukti ada suara aneh dari gesekan sepatu pada atap tersebut. Hal ini pun membuka fakta baru yang mengejutkan jika juri mendengar suara itu maka artinya ia ada di lokasi TKP dan menyaksikan langsung pembunuhan So Wu. Ji Hun dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan diminta untuk menghentikan persidangan dengan membawa nama ayahnya. Namun Ji Hun menolak dan justru meminta kebsek untuk memberikan kesaksian pada persidangan. Sementara itu So Yun datang ke rumah juri untuk mengatakan jika ia mempercaya juri namun ibu juri justru mengusir dan tidak mengizinkan So Yun untuk bertemu dengan anaknya. Ia berkata jika mereka akan pindah pergi sejauh mungkin. Dari jendela rumah juri menatap So Yun dan masih berdiri di luar. Hari persidangan kedua So Yun dan Ji Hun dipanggil oleh guru dan hakim. Mereka diberitahu tak boleh merahsiakan saksi dan bukti. So Yun juga meminta Ji Hun untuk tak lagi berbohong padanya namun Ji Hun justru berkata jika bukan kali ini saja ia berbohong yang membuat So Yun tercengang. Sidang kedua pun dimulai So Yun menatap juri yang sedang menyaksikan proses persidangan itu. Tiga bulan yang lalu saat So Wu dan Ji Hun sedang bersama Ji Hun mempersilahkan So Wu untuk membaca buku ayahnya yang memiliki pembahasan yang cukup berat. Namun So Wu justru membuka laci rahasia dan membaca dokumen tentang daftar murid VIP di SMA tersebut. Bahkan So Wu memfoto dan menyimpannya di handphone. Hal itulah yang menjadi titik awal mengapa So Wu bertengkar dengan Wo Hyuk hingga berakhir dengan kematian. Tanpa diduga juri bersedia untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Syaratnya Wo Hyuk tak boleh ada di sana ketika ia bersaksi. Persidangan pun kembali digelar. Juri benar-benar duduk di kursi persidangan. Namun ia justru merasa tanyaman dengan tatapan teman-temannya. Hal itu membuat siswa yang menyaksikannya semakin risih dan membulinya. So Yun meyakinkan juri agar ia memberikan kesaksian sehingga ia bisa dipercaya oleh teman-temannya lagi. Juri pun setuju dan mulai memberikan kesaksian. Ia mengaku sedang berjalan-jalan di sekitar sekolah dan melihat ada seorang di rooftop gedung. Ia pun menuju ke sana untuk memastikannya. Juri mengaku melihat Wo Hyuk dan So Wu serta dua anak lain di belakangnya. Karena gelapnya malam ia tidak bisa memastikan siapakah yang ada di belakang Wo Hyuk. Ia juga dengan tegas berkata jika Wo Hyuk mendorong So Wu dari atap lalu ia pulang dan berlari karena takut dirinya juga terancam. Tiba giliran Jihon yang menginterogasi juri namun ia hanya menanyakan apakah kesaksiannya itu benar. Di situ juri justru terlihat sangat tertekan. Jihon menyadari sebenarnya juri berada di atap karena ia ingin bundir namun ia tak mengatakannya di depan persidangan karena ingin menjaga perasaan juri. Usai persidangan juri justru menangis terseduh di kamar mandi. Ia menyadari betul jika keinginannya bundir sudah terbaca oleh Jihon. Selanjutnya kepala sekolah SMA lah yang memberikan kesaksian di persidangan. Di sini kepala sekolah hanya membela komite anti kekerasan yang dirumorkan tidak adil. Ia justru menyalahkan murid karena tak ada yang memberikan kesaksian saat perkelahian antara Sohu dan Wohyuk. Hal itu dibantah oleh Jihon dengan membeberkan bukti bahwa sebenarnya murid-murid takut pada Wohyuk jika bersaksi. Kepala sekolah semakin kelabakan karena merasa terintimidasi oleh persidangan ini. Setelah rehat sejenak persidangan pun kembali dikelar. Seo Yun mendatangkan Kim Dong Hyun sebagai saksi. Awalnya Wohyuk sangat marah dan hampir menghabisinya namun tim keamanan segera bertindak. Dong Hyun memberikan alibi saat kejadian dengan bukti yang kuat yakni sebuah foto saat ia pergi ke kafe bersama teman-temannya. Setelahnya Dong Hyun memberikan kesaksian yang lebih mengejutkan. Ia mendengar sendiri dari Wohyuk jika dirinya sudah menghabisi Sobu. Hal itu membuat Wohyuk geram dan ingin menyerang Dong Hyun. Aksi itu pun digagalkan lagi oleh tim keamanan. Sementara itu di ruangan kepala sekolah Ji Hyuk dan ayahnya menyebut jika persidangan ini tidak dimaksudkan untuk membuat Wohyuk menjadi tersangka. Namun sepertinya ada maksud yang lain. Tampaknya mereka terus mengikuti persidangan meskipun awalnya menentang. Melihat adanya fakta baru yang menyudutkan Wohyuk maka Ji Hyun justru meninggalkan persidangan dan menemui Sung Min. Mereka sempat berdebat dan berkelahi. Setelah saling berdamai Ji Hyun mengatakan yang terjadi pada persidangan hari ini. Ia lalu meminta Sung Min untuk mematahkan argumen dari Dong Hyun agar posisi Wohyuk tak lagi tersudutkan. Ji Hyun menjamin Wohyuk akan terbebas dari tuduhan yang membuat Sung Min bersedia memberikan kesaksian. Sidang pun kembali dilanjutkan Dong Hyun memberikan kesaksiannya lagi. Ia berkata jika penyebab Wohyuk menghabisi Sohu adalah berkelahian di laboratorium sains. Pemicunya karena Sohu mengatakan hal yang sangat kasar pada Wohyuk sehingga ia marah dan terjadilah berkelahian. Sidang kembali berlanjut. Tim Bempela melakukan pemeriksaan silang. Karena Ji Hyun sedang keluar maka Jun Yong yang menggantikannya. Jun Yong memberikan pertanyaan yang menjebak. Ia bertanya bagaimana kehubungan antara Dong Hyun dan Wohyuk. Dong Hyun terjerat jebakan ini. Ia mengaku tak pernah menganggap Wohyuk sebagai temannya dan justru membencinya. Hal itu malah menjadi bumerang karena pihak pembela menganggap kesaksian orang yang terlalu benci tak bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian giliran Sung Min yang memberikan kesaksian. Inilah yang membuat titik balik pada persidangan. Pada intinya Sung Min ingin menyangkal pernyataan Dong Hyun. Menurutnya pernyataan tentang Wohyuk yang sudah membunuh So Wu hanya candaan. Mengenai motif perkelahian di laboratorium Sung Min ternyata pernah bertanya langsung pada So Wu. Dari sinilah diketahui jika So Wu memancing perkelahian dengan Wohyuk karena ia ingin mengirimkan sinyal bantuan dan ingin menemui seseorang. Apakah yang dimaksud adalah Han Kyung Mon ayah dari Ji Hon? Fakta pun baru terkuat. Flashback ke masa lalu So Wu ternyata memang benar pemilik akun penjaga Jong Kuk yang banyak diikuti di media sosial. Setelah ia mendapatkan informasi mengenai siswa dengan keistimewaan atau VIP dari buku milik ayah Ji Hun ia mulai mengunggahnya ke internet. Ia juga mulai mengamati kelakuan salah satu siswa VIP yang tak lain adalah Wohyuk yang telah bertindak semena-mena dan melakukan kekerasan pada teman-temannya. Namun saat itu tak ada pihak komite yang bertindak ia mulai geram dan ingin melakukan perlawanan pada pihak yayasan. Mengetahui hal ini ayah Ji Hun tidak tinggal diam ia meminta So Wu untuk menghapus foto itu melupakan perihal murid dengan pelakuan khusus dan segera pindah ke sekolah baru. Namun So Wu menolak dan membuang handphonenya ke laut. Kembali ke persidangan di masa kini usai mendengar kesaksian Sung Min yang meringankan posisi Wohyuk Seo Yun menghadirkan saksi baru yang tak lain adalah Hye Jun. Pria ini tak berasal dari SMA Jongguk tidak kenal terdakwah namun pernah melihatnya sesekali. Hye Jun juga pernah mengaku dipukul hingga pingsan oleh Wohyuk karena tak sengaja menumpahkan minuman di seragamnya. Efek pemukulan itu pun sampai Hye Jun gagar otak dan mengalami masalah dalam belajar. Ketika Hye Jun dirawat di rumah sakit pengacara Wohyuk datang dan memberinya uang sebagai upaya tutup mulut. Hye Jun meminta Wohyuk untuk meminta maaf namun ia tidak mau. Hal itulah yang akhirnya digarisbawahi oleh Jaksa sebagai kesimpulannya Wohyuk memiliki amarah yang tidak seperti siswa biasa dan tidak memiliki rasa bersalah sedikitpun. Sidang hari itu pun diakhiri. Usai persidangan Ji Hun mengajak berbicara Sung Min sahabat dekat Wohyuk. Dari sinilah diketahui jika Wohyuk melakukan kekerasan pada orang secara random karena dampak psikologi sebagai korban kekerasan ayahnya sendiri. Menurut Sung Min Wohyuk juga akan memukul orang lain setelah ia menyaksikan ibunya dipukuli oleh sang ayah. Ia juga mengaku melihat orang berbadan besar dengan luka di wajahnya yang dilihat juga oleh Wohyuk di malam kejadian. Di lain sisi kepala sekolah masih terus berusaha untuk membebarkan persidangan. Ia menyalahkan guru pembimbing karena tak bisa mengatasi Soyun dan timnya. Namun mereka membela diri dan meminta kepala sekolah untuk mengumpulkan tanah tangan 500 siswa agar setuju untuk membebarkan persidangan. Hal itu pun membuat kepala sekolah tak bisa berbuat apa-apa. Persidangan sekolah dan kematian Sowoo juga berdampak pada berkurangnya daftar siswa VIP yang diterima oleh Ayah Ji-Hoon di tahun ini. Malam harinya Soyun memeriksa komentar terkait video persidangan hari ini. Banyak sekali netizen yang menghujat Wohyuk. Hal itu pun membuatnya bimbang. Akhirnya ia mengirim chat pada akun penjaga songguk yang sebenarnya dipegang oleh Ji-Hoon. Ia diyakinkan untuk tetap teguh pada tujuan awal. Di saat yang bersamaan Ayah Ji-Hoon pulang dan ia segera menyambutnya dengan makan malam. Ji-Hoon pun bertanya apakah ayahnya pernah menemui So-Woo tanpa sepengetahuannya. Pria itu pun ternyata masih menyembunyikan satu fakta tentang pertemuannya dengan So-Woo. Setelah menyangkal adanya pertemuan dengan So-Woo, Ayah Ji-Hoon segera menandatangani amandemen kebijakan sekolah yang berisi jika kepala sekolah boleh mengeluarkan siswa yang menyebabkan kerugian besar. Apakah itu artinya kepala sekolah akan mengeluarkan So-Yoon dan teman-temannya masih menjadi tanda tanya. So-Yoon dan teman-temannya mendapatkan informasi dari kakak So-Woo. Jika di malam natal tepat sebelum So-Woo meninggal ada panggilan telepon sebanyak lima kali dari nomor tak dikenal. Ternyata nomor tersebut berasal dari telepon umum di sebuah daerah. Ini artinya di malam natal ada seseorang yang menghubungi So-Woo untuk datang ke rooftop sekolah. Mereka meminta bantuan detektif Oh untuk menafsirkan panggilan itu. Detektif meminta mereka agar tak langsung menuduh Wahyuk yang melakukannya. Tak menyerah mereka mengelilingi daerah Bang Baidong dan memeriksa satu persatu telepon umum yang ada di sana. Namun informasi yang mereka dapatkan dari kakek penjaga toko di dekat lokasi adalah adanya seorang siswa yang menelpon dan menangis di malam kejadian. Karena minimnya info maka Seo-Yoon memutuskan untuk berdiskusi dengan tim pembela keesokan harinya. Sementara itu ibu Wahyuk mendatangi Ji-Hoon dan memintanya menjadi saksi pada persidangan. Menurutnya Wahyuk membawa ibunya di rumah sakit karena dipukuli oleh sang ayah di malam kejadian itu. Namun Ji-Hoon menolak dan meminta laki-laki yang memiliki luka di wajahnya untuk bersaksi. Ji-Hoon semakin yakin juga Wahyuk tidak bersalah. Ia pun memutuskan untuk mendatangi ayah Seo-Yoon demi menggali informasi mengenai pakar kebakaran yakni pria dengan luka di wajahnya itu. Ia ingin pria itu menjadi saksi dan menguatkan alibi Wahyuk namun usaha Ji-Hoon gagal. Ayah Seo-Yoon menolaknya Setelahnya ayah Wahyuk ditangkap polisi karena pakar kebakaran mengaku jika ia adalah dalang dari kebakaran yang terjadi. Hal itu pun membuat Wahyuk panik namun ibunya justru tetap santai. Kejadian ini membuat Wahyuk ingin keluar dari persidangan. Ia juga murka setelah mengetahui jika yang melaporkan ayah Wahyuk adalah Ji-Hoon. Namun Wahyuk luluh saat mendengar alasan Ji-Hoon melaporkan ayahnya ke polisi. Ji-Hoon adalah korban kekerasan ayah kandungnya bahkan ibu kandungnya meninggal karena dipukuli di depan matanya sendiri. Di masa lalu Han Yong Moon menjadi jaksa pada kasus pembunuhan yang dilakukan ayah kandung Ji-Hoon. Saat itu ia harus mendapatkan kesaksian dari Ji-Hoon agar ayah Ji-Hoon bisa dinobatkan sebagai tersangka dan diadili. Dengan sikap lemah-lebut Yong Moon ia berhasil membuat Ji-Hoon mengaku jika ayahnya lah yang menghabisi ibunya. Setelah ayah kandungnya bundir Ji-Hoon pun dirawat di panti asuhan. Setelah itu Yong Moon mengadopsi Ji-Hoon dan menjemputnya dari panti itu. Ia memberikan kasih sayang yang sempurna sebagai ayah angkat dengan memberinya mainan, pakaian dan segala yang dibutuhkan Ji-Hoon. Kisah hidup Ji-Hoon yang diceritakan pada Wahyuk sempat membuatnya tersantuh namun tidak membuatnya bertahan untuk mengikuti parsuidangan. Wahyuk dan ibunya justru akan pergi ke luar kota. Seiring dengan hal tersebut berita ditangkapnya Pres. Dear Choi sebagai tersangka kebakaran di rumahnya menjadi viral dan semakin banyak orang yang mehujatnya. Kejadian ini juga membuat rapat komite di SMA Jong-guk dikelar. Banyak orang tua siswa yang melakukan protes. Pala sekolah juga mengusulkan untuk mengeluarkan Wahyuk. Namun hal itu dibantah oleh Yong Moon. Ia berpendapat akan berbahaya jika Pres. Dear Choi membuka rahasia SMA Jong-guk tentang siswa VIP. Banyaknya kejadian yang mengejutkan membuat guru pembimbing juga meminta tim Soyeon untuk menunda sidang sementara waktu. Namun Jihoon dan teman-temannya menolak dan meminta sidang tetap dilanjutkan. Setelahnya terjadi perdebatan lagi antara tim penuntut dan pembela. Seo Hon membeberkan tentang orang yang menelpon Sowoo pada saat kejadian. Jihoon pun berpendapat bahwa hal ini harus diungkapkan di pengadilan. Mendengar hal itu Jihoon berusaha membuka akun Sowoo yang terkunci. Setelah mengingat kemungkinan kata sandinya ia pun bisa membuka folder yang berisi daftar siswa VIP di SMA Jong-guk. Di lain sisi detektif Oh mulai merasa curiga dengan keberadaan Jihoon di persidangan. Seperti yang diketahui Jihoon bukanlah siswa SMA Jong-guk. Jika tidak ada motif tertentu mengapa ia kekeh untuk melakukan sidang ke sekolah. Ia pun menemui reporter dan terkuak jika selama Sowoo menjadi pasien di rumah sakit jiwa ia berteman dengan Jihoon. Dari sini pula detektif mengetahui jika pemegang akun penjaga Jong-guk adalah Jihoon. Namun detektif Oh merasa ada kejanggalan mengapa Jihoon justru membela Wohyuk bukannya temannya sendiri. Karena tenaganya terus terforsir untuk melakukan persidangan Seoyeon akhirnya tumbang dan dirawat di rumah sakit. Teman-temannya pun menjenguk dan memberikan perhatian padanya. Di rumah sakit Jihoon bertemu dengan ayah Soyeon dan berkata akan membantunya. Soyeon hanya menginap di rumah sakit sehari saja. Setelahnya ia mendatangi mantan kepala sekolah SMA Jong-guk yang akan menjadi saksi di persidangan. Hingga persidangan ketiga dimulai Wohyuk yang dikira sudah pergi justru menghadiri persidangan. Ketika saksi pertama dipanggil ternyata ia justru tidak datang. Akhirnya harus dilewati dan dihadirkan saksi kedua yang tak lain adalah ayah Soyeon yang menjadi salah satu detektif dari kepolisian. Ia mewakili kesaksian dari pakar kebakaran yang menyebabkan rumah Wohyuk terbakar. Rupanya ia sengaja membakar rumah Wohyuk karena dibayar oleh seseorang. Orang itu adalah Presdir Choi ayah Wohyuk. Rumah itu sengaja diratakan melalui pakar kebakaran karena si pemilik lahan yang tak lain adalah ibu Wohyuk tidak setuju perataan bangunan tersebut. Namun kejadian itu malah memakan korban jiwa yakni nenek Wohyuk. Pakar kebakaran itu menjadi saksi karena datang di rumah Wohyuk pada tanggal 25 Desember dan bertemu dengannya. Mendengar keterangan ini Soyeon melakukan pemeriksaan silang. Jaksa meragukan kesaksian dari pakar kebakaran karena ia bekerja untuk mendapatkan uang sehingga bisa saja uang juga membuatnya melakukan kesaksian palsu. Namun ayah Soyeon menyangkal bahwa pakar kebakaran itu masih bisa dipercaya karena kematian yang disebabkannya bukan hal yang disengaja. Selanjutnya Jihoon mengambil keterangan dari terdakwa yakni Wohyuk. Setelah dirinya tak terbukti bersalah karena alibi yang kuat maka saatnya mengulik tentang surat tuduhan yang ditulis oleh juri. Jihoon membeberkan alasan mengapa surat tuduhan itu sampai dibuat. Menurut Jihoon hal itu disebabkan karena berbagai macam kenakalan yang dilakukan oleh Wohyuk. Mulai dari menendang siswa lain merobek seragam siswa memaksa seseorang minum air toilet hingga meludahi rambut juri. Hal itu pun membuat juri nyaris gundir karena perlakuan dari Wohyuk. Bisa dipastikan hal itulah yang menyebabkan juri memiliki dendam pada Wohyuk dan memfitnah dirinya. Menyadari kesalahan tersebut Wohyuk meminta maaf di persidangan namun juri tidak menerimanya dan berusaha untuk meyakinkan bahwa surat tuduhan itu adalah benar. Ia bersikeras telah menyaksikan pembunuhan Sawu. Di lain tempat ada tanda-tanda jika corong mulai sadarkan diri. Saat juri berteriak di persidangan tentang kebenaran surat tuduhan itu Wohyuk hanya bisa mengucapkan kata maaf. Hal ini justru membuat juri pingsan di depan persidangan. Semua mulai panik dan menyelamatkan juri. Begitu juga dengan Seoyeon yang mendatangi UKS untuk melihat juri. Saat itu juga juri tersadar meminta Seoyeon untuk tetap mempercayainya. Namun sepertinya kepercayaan Seoyeon pada juri mulai luntur. Sementara itu Wohyuk merasa Jihoon sudah menjebaknya. Jihoon yang katanya akan selalu ada di pihaknya ternyata tak bisa dipercaya. Nyatanya Jihoon justru membuka keburukan Wohyuk di depan persidangan. Jihoon menyangkal ia tetap akan membuktikan bahwa Wohyuk tidak melakukan pembunuhan. Meski begitu kenyataan ini tetap tak bisa menutupi perundungan yang dilakukannya. Kasus pun menjadi semakin menarik. Meski sudah ada bukti jika Choy Wohyuk memiliki alibi kuat saat kematian Seowoo namun penyebab kematian Seowoo belum bisa terungkap. Di saat yang bersamaan juri mengirim pesan pada Jihoon dan Seoyeon ia mengaku melihat seorang siswa pria kabur ke lokasi kejadian di malam kematian Seowoo. Seoyeon dan teman-temannya pun segera mengungkapkan kebenaran sebelum hakim memberikan putusan. Mereka pergi ke sekolah untuk mencari bukti. Beruntungnya mereka melihat ada mobil dengan kamera dashboard di lokasi kejadian. Rekaman video dari kamera tersebut segera mereka saksikan. Mereka melihat sendiri ada seorang siswa laki-laki yang menuju lokasi kejadian. Mereka pun akhirnya percaya pada juri. Dengan bukti ini Seoyeon pun meminta sidang dilakukan sehari lagi. Di waktu yang bersamaan Jihoon menemui detektif Oh di sebuah kafe. Detektif Oh ingin mengkonfirmasi kecurigaannya selama ini mengapa Jihoon menyembunyikan fakta jika ia adalah teman Sohu. Saat itu Jihoon mengaku ingin mengungkap penyebab kematian Sohu yang sesungguhnya. Keputusan jika sidang akan dilakukan lagi membuat kepala sekolah dan ayah Jihoon murka. Akhirnya ayah Jihoon mengeluarkan senjata pambungkas yang tak lain adalah dokumen aman-deman kebijakan sekolah dimana siswa yang melakukan tindakan yang merugikan sekolah akan dikeluarkan. Itu berarti tim Soyeon akan dikeluarkan dan tidak bisa lagi melanjutkan persidangan. Kepala sekolah tak menyetujui keputusan yang sembarang ini namun hal ekstrim terjadi. Kepala sekolah segera diberhentikan dan diganti dengan kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA Jongguk sebelumnya. Kejadian pun semakin genting namun baik Joon Young harus mengalami hal yang tidak mengenakan. Ibu Joon Young kali ini mengusirnya lagi. Ia menganggap bahwa Joon Young lah yang menyebabkan kakaknya meninggal. Tak tinggal diam Joon Young segera membantah dan segera kabur dari rumahnya. Namun sang ayah segera mengejar dan menyaksikan keputusan Joon Young karena ulah ibunya. Joon Young hanya bisa berlari menjauh dan menangis orang diri sampai ia bertemu dengan Ji Hoon. Akhirnya mereka pergi ke rumah Ji Hoon. Ketika Ji Hoon sedang membuatkan mirebus, Joon Young melihat sebuah tas. Ia ingat betul itu adalah tas yang dikenakan oleh seseorang yang ia lihat di hari kematian Ia mulai curiga akan keterlibatan Ji Hoon dengan Soho. Setelah pemulihan posisi kepala sekolah, guru minta tim Soyeon untuk menandatangani dokumen pembubaran persidangan. Mereka tidak merespon permintaan guru hingga ia memutuskan untuk men-score tim persidangan tersebut. Seminggu skorsing artinya siswa akan dikeluarkan dari sekolah. Upaya pembubaran persidangan tidak sampai di situ saja. Pihak dayasan juga memasang pengumuman skorsing bagi siswa yang terlibat dalam persidangan. Tentu saja hal ini tak bisa dibiarkan oleh Soyeon dan teman-temannya. Soyeon memutuskan untuk bertemu dengan salah seorang guru dari SMA Seni Junggu yang mengenal Soho. Guru tersebut mengaku tak percaya jika Soho bundir karena sebelumnya Soho pernah berkata bahwa suatu saat ia akan menghilang karena mereka menyuruhnya untuk pergi. Langkah selanjutnya Soyeon menemui mantan kepala sekolah. Ia sangat terkejut ketika melihat mantan kepala sekolah mengungkap yang skorsing yang diterimanya yang tak lain adalah ayah Jihoon. Soyeon baru mengetahui jika ayah Jihoon adalah ketua tim hukum Yayasan Junggu. Ia pun langsung mendatangi Jihoon dan berkata jika Soyeon dan teman-temannya akan diskors dan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal ini Jihoon mengkonfirmasinya pada sang ayah. Ia minta dikeluarkan dari sekolah apabila teman-temannya dari satu tim dikeluarkan semua. Jihoon bahkan mengancam akan mengungkap identitasnya sebagai anak pembunuh. Ia bersikeras akan melanjutkan persidangan apapun yang terjadi. Setelah perdebatan itu Jihoon kembali ke kamarnya. Ia menangis sendiri di kamar mandi mengingat apa yang terjadi pada sahabatnya Soho. Kesokan harinya Soyeon menawarkan pada anggota tim akan bertahan di persidangan atau keluar dari sidang. Ada dua siswa yang memutuskan untuk keluar dan sisanya akan lanjut. Di saat mereka sudah mulai optimis ayah Jihoon sebagai ketua tim hukum SMA Jonggu memanggil Soyeon keruangannya. Malam sebelum kematian Soho ayah Jihoon bertemu dengan Sewu dan mereka saling berdebat. Sewu berencana memberitahukan pada Jihoon bagaimanakah sebenarnya perangai ayahnya. Merasa emosi dengan apa yang dikatakan oleh Soho ayah Jihoon pun turun dari mobil dan menamparnya. Terlebih ayah Jihoon sudah mengetahui jika Soho adalah pemegang akun penjaga Jongguk yang menyebarkan rumor tentang siswa VIP di sekolahnya. Ayah Jihoon juga memerintahkan pada Soho agar menjauhi Jihoon. Sementara itu persidangan harus tetap berjalan. Kali ini saksi yang akan dihadirkan adalah guru seni yang mengenal Soho dan Jihoon. Sebelumnya Jihoon sudah menemui guru tersebut dan memintanya untuk mengungkap semua yang ia ketahui tentang Soho maupun dirinya. Hingga akhirnya tiba waktu sidang keempat. Sebelum dimulai Jihoon datang ke base camp tim penuntut. Soyeon mengungkapkan jika dirinya merasa Jihoon menyimpan banyak rahasia. Keduanya tampak canggung karena informasi tentang Jihoon yang sudah Soyeon ketahui. Tak seperti biasanya ruangan sidang tampak lenggang karena konsekuensi skors jika siswa menghadiri sidang tersebut. Hanya ada beberapa orang seperti detektif O, reporter dan teman-teman Soyeon yang tampak mengisi kursi di ruangan tersebut. Meski demikian sidang tetap berjalan. Saatnya kesaksian dari Lee Jungho yang merupakan mantan guru seni di SMA Jongguk. Ia mengaku dekat dengan Sewu karena sama-sama menyukai seni. Tuan Lee mengatakan jika Sewu adalah admin dari akun penjaga Jongguk. Mendengar hal itu para penonton menunjukkan mimik terkejut. Namun Guru Lee tak menyebutkan siapakah identitas Jongpa atau pemilik akun penjaga Jongguk saat ini. Jongpa bagi banyak siswa adalah tempat yang nyaman untuk curhat mendapatkan informasi ataupun tempat berbagi informasi. Selanjutnya Guru Lee juga menyebut jika Sewu memiliki masalah dengan sekolah karena akun Jongpa tersebut. Pihak Yayasan pun akhirnya meminta Sewu untuk pindah sekolah. Di tengah persidangan Yujin meminta istirahat sebentar agar para siswa bisa menonton. Ketika sidang dimulai kembali ruangan sudah dipenuhi oleh murid yang antusias untuk menyaksikannya. Kali ini saksi yang dihadirkan Jaksa adalah mantan kepala sekolah. Ia mengungkap adanya tekanan dari pihak Yayasan atas persidangan yang sedang berlangsung. Mantan kepala sekolah juga mengklarifikasi pernyataan sebelumnya dari Guru Lee. Selanjutnya ia juga menguak tentang dokumen penerimaan murid ilegal di SMA Jongguk atau siswa VIP. Kronologi dikeluarkannya Sewu dari sekolah pun dibongkar habis-habisan oleh mantan kepala sekolah itu. Bahkan ia menyebut nama Han Kyung Moon sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas keluarnya Sewu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan silang oleh pihak pengacara. Ji Hun semakin menyudutkan mantan kepala sekolah. Menurutnya mantan kepala sekolah seharusnya tidak diam saja mengetahui semua fakta ini karena hal tersebut membuat siswa 18 tahun kehilangan nyawanya. Ji Hun merasa emosinya semakin memuncak sampai ia meninggalkan sidang begitu saja. Beberapa waktu berlalu didatangkan saksi ketiga yang cukup mengejutkan. dia adalah Han Kyung Moon ayah dari Ji Hun ia mengenal Sewu hanya dari laporan kematiannya. Ia juga menyangkal tentang upaya dirinya mengintimidasi Sewu agar pindah sekolah. Tuan Han sangat gesit dalam menampik pertanyaan jaksa termasuk tentang siswa VIP ia mengaku baru mendengarnya kali ini. Ia juga memutar balikan fakta tentang sampul VIP yang diunggah jumpah bukanlah bukti yang cukup kuat terkait dengan penerimaan siswa ilegal. Tuan Han justru meminta bukti berupa daftar nama siswa VIP. Saat itu juga Ji Hun menunjukkan file berupa isi dokumen VIP yang didapatkan dari akun Jong Pa. Ia berhasil membuktikan jika dokumen itu nyata. Akan tetapi Tuan Han masih menyangkal informasi tersebut meskipun didesak oleh Ji Hun. Persidangan pun diistirahatkan selama 30 menit yang akhirnya membawa Seo Yan bertemu dengan kakek pemilik toko yang ada di dekat telepon umum. kakek bermaksud untuk menyaksikan sidang secara langsung. Ia juga mengungkap jika siswa yang menangis di telepon umum adalah Ji Hun. Hal ini membuat Seo Yan sangat terkejut. Ia pun akan membawanya ke persidangan. Hingga pada akhirnya diputuskan bahwa sidang akan diperpanjang satu hari lagi. Usai persidangan Yu Jin mengaku pada Seo Yan jika dokumen VIP itu memanglah nyata sebab ia adalah salah satu siswa yang bisa masuk ke SMA Jong-Gook dengan uang. Yu Jin berniat untuk mengungkapkan hal ini di persidangan. Lain halnya dengan John Young ia diminta oleh ayahnya untuk kembali lagi ke rumah agar ia merasa nyaman ayahnya sudah berpisah dengan ibunya untuk sementara waktu. Tiba hari persidangan terakhir ketika sidang akan dimulai Seo Yan menyampaikan jika ada terdakwa baru dalam kasus kematian Seo Wu yang selama ini menyembunyikan diri. Semua orang benar-benar terkejut ketika Seo Yan menyuruh Han Ji Hun untuk duduk di kursi terdakwa. Ji Hun memberi keterangan jika dirinya ada di atap bersama Seo Wu di tanggal 25 Desember untuk menghabisinya. Waktu sidang terakhir pun akhirnya tiba juga. Hari ini menjadi penentuan akan kasus kematian Li Seo Wu. Sesuai rencana Ji Hun duduk di kursi terdakwa dan menceritakan bagaimana ia dirawat dengan kasih sayang oleh ayah angkatnya. Hingga saat SMP ia harus dirujuk ke rumah sakit jiwa karena gangguan tidur, halusinasi dan kecenderungan bundir. Dari situlah ia bertemu dengan Seo Wu setelahnya mereka pun berteman. Di malam natal sebelum Seo Wu meninggal ia menyuruh Ji Hun menghubunginya melalui telepon umum. Seo Wu meminta Ji Hun memberikan alasan mengapa ia harus tetap hidup. Hal itu dapat diartikan jika Seo Wu memiliki keinginan kuat untuk bundir. Ji Hun menghubungi Seo Wu sebanyak lima kali pada pukul sebelas di malam kejadian. Ia menelpon dari lima tempat yang berbeda yang ternyata itu adalah tempat penting terkait peristiwa pembunuhan ibu kandung Ji Hun. Ia lalu menjelaskan kejadian pahit yang pernah menimpannya. Ji Hun ingin meyakinkan pada Seo Wu jika hal buruk apapun bisa tetap membuatnya bertahan hidup. Hal ini pula yang harus diakini oleh Seo Wu. Namun di telpon umum yang terakhir Seo Wu meminta Ji Hun untuk datang ke atap sekolah. Ji Hun merasa sangat kecewa. Meski begitu ia tetap datang ke atap sekolah karena takut Seo Wu akan mengakhiri hidupnya. Usai memberikan pernyataan itu Sidang pun diistirahatkan. Di waktu rehat itu Ji Hun meminta maaf pada Jun Yong terkait rahasia yang disembunyikan selama ini. Jun Yong justru mengaku jika ia pernah melihatnya ketika pagi sebelum kematian Seo Wu Ji Hun pun mengaku memang sengaja ingin Jun Yong menangkap bahasa dirinya. Namun Jun Yong tak memojokkan Ji Hun ia malah menawarkan diri untuk membelangnya sebagai pengacara. Ji Hun merasa legah karena ada seseorang yang masih mendukungnya saat ini. Sidang pun dilanjutkan kali ini di persidangan membahas tentang kesaksian juri yang melihat seorang pria menuju ke atap sekolah dan kabur. Hal itu dibuktikan juga dengan adanya rekaman kamera daspor mobil yang terparkir di sekitar lokasi. Ji Hun mengaku pria yang dimaksud adalah dirinya. Lantas ia menceritakan lagi kronologi kejadiannya. Saat itu Ji Hun menemui Seo Wu yang sedang duduk di atap sekolah. Ia lalu ikut naik ke rooftop. Ji Hun sempat meminta Seo Wu untuk bertahan hidup dan berjuang bersamanya. Saat itu Seo Wu mengukapkan betapa kotor dan menjijikannya ayah Ji Hun. Namun Ji Hun tak terima dan berkata jika Seo Wu sangat tega badannya. Seo Wu pun mengaku membenci Ji Hun ayahnya dan dirinya sendiri. Ia mengancam akan lompat jika Ji Hun pergi. Kesabaran Ji Hun pun habis. Ia menyuruh Seo Wu untuk melompat saja. Setelahnya Ji Hun berlari menuruni anak tangga. Ji Hun tak memastikan apakah saat itu Seo Wu benar-benar melompat. Ia hanya melihat dari kejauhan namun tidak begitu tampak dengan jelas karena malam itu salju turun dengan lebat. Ji Hun merasa ialah orang ujuk dan menemaninya di saat rendahnya ia justru meninggalkannya. Selanjutnya ada satu saksi lagi yang didatangkan yakni Han Kyung Moon ayah Ji Hun. Pemeriksaan pun dimulai. Kyung Moon memberikan kesaksian jika ialah yang bertanggung jawab atas kematian Seo Wu. Di kesaksian pertamanya ia mengaku berbohong atas semua pernyataan yang ia lontarkan. Dirinya juga mengaku adanya siswa VIP yang akan mendapatkan pemalsuan nilai prestasi serta mendapatkan perlakuan yang istimewa. Kyung Moon mengaku sudah mengintimidasi Seo Wu agar ia tutup mulut atas kasus siswa VIP di sekolahnya. Persidangan pun berakhir dengan Kyung Moon yang menyerahkan diri pada polisi atas tindakan korupsi yang dilakukannya. Kepala sekolah Ketua Yayasan dan semua yang terlibat dalam korupsi di SMA Jongguk juga diamankan polisi. Putusan juri pun disampaikan dakwaan terhadap Ji Hun sebagai penyebab kematian Seo Wu dibantah oleh semua juri. Sehingga Han Ji Hun dinyatakan tidak bersalah atas kasus ini. Hakim menyimpulkan penyebab kematian Seo Wu adalah sistem korupsi dan ketidakadilan di SMA Jongguk. Semua siswa bertepuk tangan dan ikut bangga dengan sidang sekolah yang bisa mengukapkan kasus yang begitu pelik. Usai persidangan, Seo Yeon mulai kembali mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas. Ia pun kembali hidup normal dan memulai kisah percintanya dengan Jun Yeong. Seo Yeon mengajak Jun Yeong berkencan. Jun Yeong juga bertemu dengan ibunya dan mereka pergi ke psikiater agar hubungan mereka menjadi lebih sehat. Pada akhirnya siswa yang masuk secara ilegal dikeluarkan dari sekolah. Meskipun Yu Jin, sahabat baik Seo Yeon harus keluar namun dunia harus tetap berjalan. Yu Jin kini sudah jadian dengan Min Sok. Wah Yuk mulai memperbaiki diri dan bekerja keras di sebuah toserba. Pak Corong kembali berteman dengan juri dan semua kembali hidup dengan bahagia. Terima kasih. selamat menikmati.